Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Saat Saudi dan koalisinya mulai rujuk dengan Qatar, sang negeri Persia yakni Iran justru mengintensifkan latihan militernya di kawasan Teluk. Dilansir media setempat, Iran dilaporkan tengah menggelar latihan pesawat militer tanpa awak atau drone seiring meningkatnya tensi di kawasan Teluk. Dalam tayangan TV lokal, drone disiapkan terbang di sebuah kawasan di Iran bagian tengah. Kawasan Teluk kembali memanas setelah Iran menyandara kapal berbendara Korea Selatan di selat Hormuz. Di lain sisi, Iran pun mulai meningkatkan konsentrasi uranium hingga 20%. Hal ini dilakukan Tehran sebagai gertakan terhadap Amerika yang menarik diri dari perundingan nuklir dengan Iran dan jelang masa akhir kepemimpinan Trump.